boku nito temo bolewa temudas nanda johol guys yo welcome back to my channel apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya balik lagi ke Captain Tsubasa Dream Team dan kita bakal nge-review Santana ya sebenernya gue agak males sih nge-review nya ya ini soalnya jelek guys jatuhnya nggak bagus ya langsung aja deh yap 22.000 ya segini aja standar aja so-so ya udah gitu dia catch killernya cuma 10% abis itu tambahan enhance 10% ya total lumayan aja sih cuman nggak OP guys ya biasa aja gue juga nggak ngerti kenapa di nerf parah ya kayaknya oke dan stat yang lain tuh kurang guys kalian bisa lihat ya passingnya jelek mungkin dribble nya masih oke ya terra city sama bampi ini loh kayak buat apa gitu loh bampi-bampi man kita bajunya ganti yang Jerman dulu eh Brazil nah cocok kita coba review aja dah walaupun sebenernya gue agak pesimis sih cuman ya sudah oke disini sudah ditemenin sama Joseph ya guys ya kita bakal cobain santananya walaupun saya sangat pesimis sekali melihat timnya ini ya udah pasti ini gak bakal mungkin bagus guys timnya ya gak ya kurang gitu loh cuman ya wais ini apa lagi editing tim terus Masya Allah kete cooler aduh gue mau bersin guys hehehe hehehe editing timnya lama banget bro ini gue ditambahin sama Roberto sama si Leo ya sama natureza juga ya jadi seenggaknya si si apa namanya si natureza sekarang bisa full apa sorry bukan full power bisa FMP ya sekarang untungnya cuman gue ekspetasi itu santana walaupun ditaruh di banner ya seenggaknya ada startup gitu loh cuman ini gak ada cuy ini aja kita mulai lah ini aja kita mulai lah 79% ini natu sentry sih guys ya buffnya banyak banget ke natureza nih ayayay lawan genzo pula alaah emang si Joseph ini demen banget nyiksa coq ini oke grandios oke 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 nice Aik bol 612 125 ribu Let's see Kayaknya sih gak terlalu kuat ya Oke beda 4% Eh 3,5% Kayaknya sih gak bisa sih Eh gue gak salah liat ini Eh gue gak salah liat bro Eh bagus banget oper-operannya bro Ini kita gak ada natureza nih by the way Waduh dia pake sticks bro Mental kita guys Nah nih orang demen banget Nganisa ya Eh gue gak expect loh Lawannya Genzo loh Tapi kok kuat ya Wih Wih Ken Gua gak expect sih guys Ini beneran Natureza Santana sekuat ini Oke ini gak pake 5% ya Nah oke Tadi mungkin karna hotline kali ya Iya,rice Gue Tapi, gue salvok sama stamina ya guys. Ajar, dua kali highball. Langsung sekarat banget ya. Hmm, habis waktunya. Eh, gue salvok parah cuy. Eh, buset. Sekuat itu kah? Tapi, waduh, stamina-nya cuy. Gue baru sadar. Oh, tapi udah ada tenacity ya? Oke, oke. Wah, gue gak expect sih guys. Sekuat itu. 443 ya. Eh, dilihat-lihat ini. Kuatan Santana loh guys. The fuck? Kuatan Santana loh. Harusnya sih Natureza tuh gak bakal bisa menang probability lawan Zigenzo ya. The fuck? Ini 20% doang kan? Anjir. Santana lumayan guys. Eh, gue gak expect loh demi Allah. Gue gak expect sama sekali anjir. Bisa sedeket itu statnya cuy. Nah, lihat stat boleh. Beban banget. Beban banget. Demi Allah ini begalnya beban banget ya. Tapi, gue gak expect banget sumpah. Gue gak expect banget. Lawan Genzo. Itu udah menang probability. Tapi, satu hotline sih ya. Boleh-boleh. Boleh-boleh. Wait, dapet dong. Gak dapet. Is, keren banget co. Kasih lewat lah. Nah, ini Natureza segini ya. Weh, gila Santana. Gue gak expect sih. Wah, highball 70%. Highball mo loh nih. Gue liat-liat tuh, men. Animasi simple, tapi pas goal gue suka banget sih. Dari segi animasi gue suka kayak. Gue suka hal yang simple, tapi ada animasi after shotnya ya. After goalnya ya. Oh, gue salah nilai Santana co. Gue salah nilai Santana guys. Demi apapun gue kaget banget guys. Gue kaget karena probability-nya bisa sejauh itu bro. I didn't expect that. Anjir. Tapi, emang bener-bener buat shooter ya guys ya. Bukan yang bawa bola sih. Oh, boleh. Mau diadu ya. Tapi kayaknya kuat deh. Oh, iya. Gede banget anjir. High ininya. Please. RNG. Enggak ya. Yowes. Jeffroy, Jeffroy. Wah, bagus banget. Bentar kita aduin sama GK lainnya ya. Lawan Zino sih menarik banget sih ya. Cuman gak ada yang punya Zino ya. Si... Ini punya Zino gak ya? Si Joseph. Ini kalau critical sih goal ya. Duh, gue penasaran lawan Zino sih. Eh, ini masih bisa jebolin gak ya? Gue mau liat stat ininya sih. Aduh, masih sempet gak ya? Duh, gue pengen coba lawan si Muller deh kayaknya guys. Lawan Muller berapa probability-nya ya. Jujur, gue gak expect sejauh itu sih guys. Atau mungkin karena kebanyakan buff ya. Cuman buff gue tuh Leo sama Roberto doang anjir. Ah, gue coba lawan Muller deh. Lawan Muller guys. Coba ya. Wah, gue gak expect parah bro. Gak ada Zino masalahnya di... Tim yang ini ya. Aduh, lawan Salinas. Beuh, iya. Cocok banget ini lawan Salinas bro. Ini boleh deh. Lawan Salinas sih penting banget sih. Nah. Kita lawan Salinas ya guys ya. Defendernya ganti yang Cupu lah. Nah. DM-nya ganti ini, Roberto. Biar gampang masuk ya guys. Biar gampang match up ya ya. Oke, kita cobain ya. Lawan Salinas guys. Ini Salinas-nya harusnya the same buff ya. The same buff. Karena... Oh iya, di Catskiller ya. Ini Punch ya. Yaudah gak apa-apa. Pengen liat aja guys. Seberapa deket probability-nya. Please Grandios. Kamu jangan nyari gara-gara ya. Hikeball. Oke. Teman ini gue langsung hotline gitu sih. Oke. Let's go. Lawan Salinas masih bisa jepukulin aja. Ya emang sih. Gak ada probability-nya ya. Wah. Wah harus lawan Zino sih. Eh lawan Muller sih. Harus lawan Muller ini. Lawan Zino nih. Masalahnya gimana ya? Gue minta Joseph ini kali ya. Ntar gue kasih clip-nya guys. Ini abisnya gue coba lawan Muller nih. Lawan Muller guys. Oke. Biar adil kita ganti FW-nya. Biar gak terlalu banyak buff-nya ya. Biar... Same. Same buff ya. Oke. Dias boleh. Ini berarti polosan banget ya. Kita cobain. Ntar lawan Zino juga deh. Kalau misalnya si Joseph punya ya. Gue gak expect sih. Lawan Genzo aja bisa sedeket itu loh. Padahal Bone... Ya tapi ada hotline sih ya. Lumayan guys. Lumayan jadinya. Lebih kuat dari Natu Reza loh. Ini jujur aja ya. Lebih kuat lawan Natu Reza deh. Please. Intercept. Apa emang semua skenario ini kayak gitu ya? Bakal di intercept terus. Oke. Kita biar adil. Jangan pake ini. Ayo lu pilih block. Ini gak kuat ya. Nah. Kita tanpa hotline. Ini nih. Yang paling gue demen nih. Dari Santana nih. 70% naik ball. Terbukti. Dapetnya lowball mulu. Bab. Kayaknya ini tuh tujuannya Tena City diciptakan. Anjir buat Santana. Harusnya goal. Bedanya jauh banget. Kayaknya lebih kuat si tendangannya si Santana guys. Daripada Natu Reza ya. Karena. Tadi tuh dari segi start aja. Santana itu. Ada momentum ya. Momentum sama start lebih kuat momentum guys. Jadi kesimpulannya lebih kuat si Santana ya. Daripada Natu Reza ya. Walaupun powernya gedean ini. Tapi ya shotnya gedean Santana gitu loh. Dan ini catch killer. Ditambah. Sama yang hype ini. Flying ini ya. Kok gokil sih. Lumayan lumayan guys. Lumayan. Lumayan banget ini. Ini kayaknya latin bisa banget sih pake Santana ini ya. Ini gak jelek. Ini lumayan. Lumayan buat scorer ya. Buat lawan yang ijo-ijo. Kita lawan Zino. Oke. Let's go. Oke guys. Kita bakal cobain lawan Zino ya. Disini gue. Tapi reviewnya sama si. Yose ya. Bukan Joseph ya. Nah ini gue pake 78,5% bond. Gak ada start up apapun ya. Jadi kita bakal cobain. Santana 612 momentum. Lawan Zino guys. Keeper terkuat sekarang. Aduh. Gak adil. Ini harusnya gak. Aduh. Oke lah ya. Gak adil sih. Kita kurangin momentumnya aja lah ya. Oke gak adil. Ini gak adil sih. Ulang 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 ulang. Ulang 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 ulang. Bentar bentar. Ayo ayo kasih 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 sini. Nah oke. Sekali lagi sekali lagi. Gak adil bro. Oke. Bentar. Sumpah lah goblok banget gue ya. Tadi kritikal putih masalahnya guys. Gak adil ya. Nah thank you Yose. Nah let's go. Kita cobain hikeball ya. Sekali lagi ya. 78,5% Lawan Zino ya. No start up. Zino bondnya 80%. Jadi beda 1,5% lebih kuat Zino ya. Let's see. 80% lawan 78,5%. Kalau bisa jebolin. Penilaian gue nanti di kolom komentar. Thanks for watching guys. See you guys. Bye bye.